Jumpa lagi dengan Mas Guru Saif, saatnya belajar Matematika. Saat ini kita akan belajar tentang materi Persamaan Kuadrat untuk Siswa-Siswi kelas 9. Untuk menentukan akar-akar dari Persamaan Kuadrat, ada beberapa cara. Untuk kali ini kita akan belajar dengan menggunakan rumus ABC. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kalian ada yang ingat, akar dari B kuadrat dikurang 4AC itu artinya sama dengan apa? Ya, artinya sama dengan akar dari diskriminan. Mari kita coba ke dalam contoh. Tentukan akar Persamaan Kuadrat 2X kuadrat dikurang 2X dikurang 12 sama dengan 0. Kita tentukan nilai ABC-nya, A sama dengan 2, B negatif 2, C negatif 12. Ingat, tanda negatif mengikuti bilangan. Berikutnya, kita substitusikan ke dalam rumus diskriminan. B kuadrat dikurang 4AC, sehingga menghasilkan nilai diskriminan 100. Nah, setelah mengetahui nilai diskriminannya 100, maka selanjutnya kita menggunakan rumus ABC. Kita menggunakan akar D karena B kuadrat dikurang 4AC sudah kita cari terlebih dahulu, yang menghasilkan nilai 100. Nah, kita substitusikan semuanya. Negatif, kita tulis dulu. B, nilai B adalah negatif 2, plus minus akar dari D. D kita ganti dengan 100. Per 2A, 2 kita tulis dari rumus, dan A, nilai A adalah 2. Berikutnya, karena negatif B ini menghasilkan 2 tanda negatif yang berdekatan, maka berubah menjadi positif, yakni positif 2. Plus minus akar dari 100, per 2A, jadi 2 kali 2, hasilnya 4. Ketika sudah sampai di posisi ini, selanjutnya kita pecah menjadi 2, yakni X1 dan X2. Di mana untuk X1, artinya kita gunakan tanda jumlah, sementara untuk X2, kita gunakan tanda kurang. Sehingga menjadi, 2 ditambah 10 dibagi 4, menghasilkan 12 dibagi 4, dan hasilnya adalah 3. Sementara untuk X2, 2 dikurang 10 dibagi 4, hasilnya negatif 8 dibagi 4, dan hasilnya negatif 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.